Intro Halo Youtuber, jumpa lagi sama saya Hari ini kita mau nge-review sebuah Metron Laser yang kecil ini Dari merek Stanley Kayak apa kemampuannya Mari kita langsung aja bahas Hai, sebelum melanjutin video ini Buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe Channel ini dulu ya And don't forget ring the bell agar kalian gak ketinggalan info terbaru Dari kami Oke, Metron ini Nama resminya adalah Pocket Laser Distance Measurer Kurang lebih diterjemahkan Yaitu Metron Laser Seukuran saku celana gitu Karena dia emang sangat kecil, bisa dikantongin Harga resminya Di official store-nya Di toko online itu sekitar 200 ribuan ke atas Tapi kemarin saya dapet waktu flash sale Saya dapetnya di bawah 200 Walaupun pengirimannya sangat lama Ini, aduh, susah lah Yang penting barangnya udah sampai Dan ini segera mau saya review Mari kita open box dulu aja Oke, di dalam boxnya Pertama yang kita temukan adalah Buku panduan keamanan Ini bukan buku petunjuk sih Ini hanya panduan pengamanan Warning ini, itu, ini, itu Dan saya tidak temukan bahasa Indonesia kayaknya Banyak bahasa disini tapi gak ada bahasa Indonesia Ini terus ada buku manual Buku petunjuk tapi ternyata hanya Gambar saja Tanpa tulisan sedikitpun Mungkin untuk Untuk petunjuk penggunaannya Kita coba-coba cari di internet Terus langsung ada Barangnya sendiri Ini bukanya gimana nih Kita dapet kabel charger Yang panjangnya cuma Sekitar 20 cm 30 cm ini 30 cm Ternyata dia Chargenya USB Jadi Ini Kepalanya Kepala USB ini Dicargenya USB pasti Terus kita dapet strap Ini hand strap gini Oke lah Biar gak ilang Terus kita dapet barangnya Ini Untuk barangnya So small Jadi sebesar Telapak tangan aja Iya dia Lebih kecil Untuk barangnya sendiri Barangnya sendiri Disini cuma ada warningnya Di depan ada LCD kecil Lebih kecil dari kalkulator LCDnya monochrome Disini ada Katub Buka tutup Untuk USBnya kayaknya Kayaknya sih gitu Soalnya ada logo baterai disini Terus Dan ada satu tombol on Gini aja Oke Ini udah nyala Udah keluar lasernya Bendanya seperti itu Cara penggunaannya Kurang lebih Ya Kita tembakin aja Ketempat yang kita inginkan Terus Nanti di Di LCDnya ini Akan keluar Jarak pengukurnya Contohnya Ini Ini ke tembok Samping saya Sekitar Sekitar 70 cm Atau 0,75 meter Simple Simple banget ini Jadi tinggal Tinggal dipencet Lasernya aja Kalian bisa lihat Terus Selesai Kita pencet lagi Dan akan keluar Measuringnya Ya kemampuannya Seperti itu Sangat Instant Dan Efektif Super kecil Super kecil Untuk kemampuan baterainya Saya masih belum tahu Tapi disini Bertuliskan baterainya Itu 300 mAh So ini kecil banget sih Harusnya Kalau di charge Pakai charger biasa Nggak nyampe sejam Udah penuh Untuk kualitas fisiknya Biasa aja Kepikir Ini tadi Karena karet Kepikir ini Waterproof Tapi ternyata Nggak boleh kena air Kayaknya Nggak boleh kena air Karena ada beberapa Lubang disini Pokoknya disini Di depan ini Fisiknya ada Infra Infra merahnya Dan ini kayaknya Sensor penerima Receivernya disini Simple Simple like that lah Untuk Spek lengkapnya Ntar ada di deskripsi video Mari kita Tes langsung aja Kita kalibrasi Kita bandingin sama Meteran gulung Biasa kayak gini Kita mau bandingin aja Apakah Ini hitungannya Akurat atau enggak Oke Hitung ya Coba yang pertama Yang sangat simple Ini ada Lemari saya Banyaknya segini Kita pakai Meteran Manual Meteran manual Menyatakan Ujung ke ujung Sekitar 41 cm Bisa dilihat Sekarang kalau Si Pocket ini Hitungnya berapa cm ya Untuk bisa Maksimal kita harus Pakai Sesuatu yang Sebagai Landasan laser Jadi ini adalah Landasan laser Ini adalah Lasernya Saya tampilin disini Nah kalian bisa Klihatin gak Menurut dia Hasilnya juga 41 41 41,2 Ya kurang lebih ini Sama akuratnya Dia gak perlu kalibrasi Tapi Menurut perhitungan Meteran Meteran garis Kurang lebih Emang 41 cm Juga Alatnya sesederhana itu Kita tinggal mantulin sesuatu Dan Dia akan langsung Menemukan hasilnya Ya seperti itu Ya itu dia review saya tentang Meteran laser ini Yang kecil tapi Berguna sangat efektif Untuk kekuatan baterainya sendiri Saya masih belum tahu Tampaknya Saya udah Coba Ya Ngitung sana sini Dia masih belum ada Tanda-tanda berkurang sih Jadi untuk kekuatan baterai Saya anggap Saya anggap Tangguh-tangguh aja sih Dan dia pakai Micro USB Yang kalian semua Pasti punya adapternya Gampang nyari dimana-mana Kalau soal mau ngecharge Jadi gak pakai baterai yang susah Bentuknya sangat kecil Sangat ringan Seringan kore api Kalau kalian Kalau kalian punya Sering memegang kore api Dia ringan banget Dia kecil Dan kita dapat Strapnya Sehingga tidak mudah hilang Menurut saya ini Meteran yang cukup Valuable di pasaran Saya rekomendasi Kalau kalian gak Pengen repot Bawa roller-roller Itu kemana-mana Dan Selain yang versi Maksimal 9 meter Seperti ini Ada juga yang versi 30 meter Ada yang versi 50 meter Yang harganya jauh lebih tinggi Mungkin kalau kalian Emang Butuh yang lebih gede Emang ada Tapi saya untuk Ukuran-ukuran Pengukuran standar Di kerja saya Gak perlu yang gede banget Jadi saya perlu Yang paling kecil aja Ini item saya Rekomendasi kan Saya kasih jempol 5 Untuk item ini Semoga kalian terbantu Dengan review saya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like Kalau ada pertanyaan Langsung tulis di komentar Dan jangan lupa subscribe Untuk nonton video saya selanjutnya Oke gitu dulu Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati